Beberapa hari belakangan kawasan Bengkong Kolam mulai memanas. Sejumlah caleg terindikasi telah mulai melakukan politik uang dalam sosialisasinya. Dari investigasi di kawasan kelurahan Bengkong Sadai, salah seorang caleg berjanji akan memberikan uang 100 hingga 150 ribu rupiah pada orang yang memilihnya. Metode yang dilakukan caleg tersebut adalah meminta KTP warga yang hadir dalam sosialisasi. Selanjutnya mengeceknya di data pemilih. Jika warga tersebut terdaftar sebagai pemilih, maka tim sukses caleg langsung meminta nomor handphone warga tersebut. Selanjutnya caleg meminta warga yang terdata dalam DPT mau menjadi saksi untuk dirinya. Selain itu, ia juga meminta warga untuk mencari orang lain yang sudah berkeluarga. Salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku dari hasil sosialisasi itu, nantinya warga yang mau mencoblos caleg tersebut akan diberi uang 150 ribu rupiah per satu suara. Menurut jumlah caleg, teknik yang dilakukan caleg tersebut sedikit aman dari indikasi politik uang dan efektif, serta dapat meningkatkan perodahan suara. Dan dokru, STP Batam mengabarkan.